Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa dengan saya baru Fahrol ini adalah anggrek Fanda nah yang ini ingin kita berbanyak teman-teman ya jadi dari awal ini ingin saya kasih tahu ataupun ingin saya sarankan dulu buat teman-teman semuanya ini durasinya sekitar 8 menit ya jadi agak lama dan saran dari saya sebaiknya video ini dilihat sampai selesai ya supaya ada manfaatnya buat teman-teman kalau lihat separuh nanti teman-teman tidak bisa mengikuti apa yang ingin sampaikan sebenarnya nah yang pertama sekali untuk memperbanyak anggrek Fanda yang sudah seperti ini kita harus pastikan dulu pisau yang kita gunakan harus benar-benar tajam teman-teman nah jadi tajamnya harus seperti ini kenapa demikian yang pertama anggrek Fanda ini batangnya keras nah seperti ini kalau pisau tumpul nanti batangnya itu koyak ataupun pecah nah kalau tumpul seperti ini teman-teman ya nah sedangkan kita ingin motong kita paksa pun dia nggak bisa justru pecah nah seperti ini Oke ini hanya trik saja ya ini bukan bukan benar-benar ini ini contoh saja ya kita fokus ke pemisahan anggrek ya ataupun kita potong ini ini kan ada dua tunas ya udah besar nah disini jadi disini ada akar-akarnya ada teman-teman ada dua kan jadi kita pilih ah diantara satu yang mana yang lebih banyak akar yang ini yang akan kita pisahkan nah kalau di sebelah sana banyak akar maka yang itulah yang akan kita pisahkan jadi minimal dia harus ada tiga akar kalau lebih ya nggak papa lebih bagus lagi ya kalau dua akar boleh juga tapi teman-teman harus hati-hati ya asal saya ini sebenarnya harus ada tanpa akarlah supaya lebih terjamin habis satu bisa cepat tumbuh dan cepat membesar yang nantinya juga anggrek Fanda kita akan cepat berbunga nah pemotongannya seperti ini kita lihat dulu da teman ya karena untuk anggrek Fanda kita nggak boleh buat cepat-cepat Kenapa demikian ini kan video yang dulu sebenarnya ini sudah hampir sebulan lep sekitarnya sembuh sembilan bulan nih kalau nggak salah saya ya dulu ini kan udah tinggi jadi saya potong videonya juga ada di sini dan tumbuh tunas dua ya seperti ini nah karena sewaktu pemotongan dulu ah saya katakan juga biasanya akan tumbuh satu tunas bahkan ada yang dua tunas jadi nyatanya hanya tumbuh dua tunas tetapi ada kemungkinan juga ketika kita potong dia bukan tumbuh tunas teman ada yang tumbuh bunga duluan kemudian dia akan tumbuh satu tunas nah jadi kita pemisah kita lakukan pemotongan ya ini tepatnya bukan pemotongan bukannya pemotongan ya pemisahan ya kita pisahin seperti ini ini harus super hati-hati teman jadi jangan nanti pecah ataupun retak ya kita harus pisahkan dia ini harus hati-hati sekali memang jadi kita buat pelan-pelan teman aja karena anggrek Fanda ini masa tunggunya ini sangat lama sekali jadi kalau kita terburu-buru nanti rusak nah udah nunggunya ini sekitar 9 bulan lah ya saya udah lupa videonya ada di sini juga nanti teman-teman boleh melihat lagi nah ketika kita tarik kalau belum putus jangan dipaksakan teman-teman ya jadi dilihat dulu bagus-bagus nah seperti ini kalau udah putus akar-akarnya juga kita tarik pelan-pelan seperti ini teman-teman nah ini ada sekitar ampat berapa ini ya lima akar ya nah ini kita simpan dulu ini nggak boleh diganggu lagi tidak tunggu dia akan berbunga ada teman-teman nah seperti teman-teman lihat sini ada empat akar yang udah panjang panjang nah satu akar ini baru tumbuh ini bagus sekali kalau teman-teman Hai pisahkan kalau udah keadanya seperti ini nah ini sudah bisa kita tanam langsung ya ke dalam pot yang udah kita sediakan sebelumnya teman-teman nah kita ukur dulu jadi supaya kita nggak bongkar pasang-bongkar pasang terlalu banyak ya nah kemudian media tanam yang saya gunakan di sini kelapa yang saya potong-potong saya campurkan dengan media batu bata ya Nah jadi begini akarnya panjang jadi kita keluarin aja keluar pot ya karena pada dasarnya sebenarnya si Angrik Panda ini boleh digantung nggak usah pakai pot ya cuman saya lebih suka pakai pot kalau digantung itu agak ribet buat saya ya karena saya harus spray dia dengan alat sprayer ya satu hari itu satu kali bahkan dua kali ya kalau enggak nanti daunnya akan mengkerut karena dia kekurangan air ah disebabkan daerah saya ini adalah iklimnya panas cuacanya panas jadi kalau kita tinggal di tempat yang cuaca panas ya seperti saya dekat dengan laut juga alangkah baiknya jika kita menggunakan media tanam seperti ini ya ada teman boleh menggunakan apa aja apa yang mudah tetapi saya sarankan lebih baik gunakan sabut ya seperti ini campur dengan batu bata juga nah potnya ini udah saya lubangin ya sekeliling pot ya supaya udara bebas keluar masuk ke dalam pot ataupun ke dalam media tanam supaya dia tidak mengalami kebusukan nah teman nah seperti ini kalau media tanam yang seperti ini nyiram banyak-banyak pun nggak papa ditaruh di hujan pun berhari-hari hujan nggak papa ada teman ya karena masih sangat banyak celah diantara satu ketulan sabut seperti ini ya dengan ketulan sabut yang lainnya jadi udaranya bebas keluar masuk dan dia tidak akan membuat akar anggrek kita mengalami kebusukan teman-teman nah kemudian satu lagi jika teman-teman mendapatkan sabut kelapa seperti ini ataupun teman-teman yang di kota ya bisa juga mendapatkan sabut kelapa itu di tempat di pasar ya tempat orang parut kelapa banyak juga saya lihat jadi kita potong-potong aja seperti ini nggak usah di haluskan ya kasar-kasar lebih seperti ini kalau menurut saya ini lebih bagus teman-teman ya nah dia bisa mengikat air dalam jumlah yang banyak dan masih ada juga celah ataupun ronggah diantara ketulan sabut yang satu dengan yang lainnya jadi tidak akan membuat akar anggrek kita membesuk nah kalau udah ditanam seperti ini di lampot ya ini jangan dijemur teman-teman ya letakkan dulu nih sekitar dua minggu di tempat yang teduh ya nggak ada cahaya sedikitpun nggak papa supaya dia cepat pulih ya cepat subur nanti baru kita keluarin pelan-pelan ya pertama sedikit-sedikit kalau udah lama nanti udah satu bulan lebih nah teman-teman boleh letakkan dimana aja karena sebenarnya anggrek fanda ini tahan terhadap cahaya matahari teman tetapi alangkah bagusnya jika teman-teman meletakkan anggrek fanda di bawah jaring paranet dan jaring paranetnya itu cukup satu lapis walaupun jaring paranetnya itu yang tidak rapat yang jarang maksud saya oke terima kasih buat sudah berkunjung semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah